Seni menundukan setan hati putih adalah seni rahasia yang berspesialisasi dalam menahan ras iblis. Jitiansing tahu betul bahwa Yun Yao saat ini berada di bawah kendali jiwa iblis. Pikiran dan kesadarannya dikendalikan oleh jiwa iblis. Yun Yao hanya bersedia memberinya kesempatan karena dia mempercayainya secara tidak sadar di lubuk jiwanya. Begitu kekuatan seni penakluk setan hati putih memasuki pikiran Yun Yao, itu pasti akan melukai jiwa iblis. Pada saat itu, Yun Yao harus melawan dengan sekuat tenaga. Karena itu, dia telah melakukan persiapan jauh-jauh hari. Dia menggunakan kekuatan jiwa ilahinya untuk menyegel meridian Yun Yao dan inti esensi sehingga dia tidak bisa menggunakan jiwa iblisnya, bergerak, atau melawan. Us! Kekuatan seni menundukkan setan hati putih mengalir keluar dari telapak tangannya dan berubah menjadi cahaya kemasan suci yang membanjiri pikiran Yun Yao. Segera, iblis ki umutua di benaknya dibubarkan oleh cahaya kemasan dan melonjak hebat. Jika cahaya kemasan suci itu seperti matahari, maka iblis ki umutua itu seperti es dan salju. Setiap ki iblis yang diselimuti oleh cahaya kemasan akan dihilangkan dan dengan cepat menghilang. Ekspresi Yun Yao berubah secara dramatis. Dia membuka matanya lebar-lebar dan menatap Ji Tian Xing. Meskipun dia tidak bisa berbicara, matanya dipenuhi dengan kemarahan dan kebencian. Dia sepertinya menyalahkan Ji Tian Xing karena memperlakukannya seperti ini. Cahaya kemasan suci menyebar di benaknya dan terus menghilangkan ki iblis umutua. Pikirannya galak dan kacau. Dia hanya merasakan sakit seolah-olah dia dipotong oleh pisau. Jiwanya terasa seperti tercabik-cabik. Rasa sakit yang hebat menyebabkan wajahnya menjadi pucat dan tidak berdarah. Muridnya melonjak dengan cahaya ungu, mengungkapkan kebencian dan niat membunuh. Yao Yao, maafkan aku. Aku tidak punya pilihan. Ini satu-satunya cara untuk membangunkanmu. Ji Tian Xing menatapnya dengan mata tulus dan bergumam dengan suara rendah. Dia tidak tahan untuk menatap mata Yun Yao. Dia tidak ingin melihat matanya dipenuhi dengan kebencian dan niat membunuh. Oleh karena itu, dia menutup matanya dan fokus untuk merapal mantra. Segera, kekuatan seni penundukan setan hati putih menghilangkan sebagian besar iblis ki dalam pikiran Yun Yao. Iblis ki yang tersisa telah mundur ke dalam sol humanoid ungu tua. Dalam pikirannya yang kosong, hanya ada bola kabut iblis ungu tua yang melilit jiwa iblis ungu itu. Dia meraung dengan marah, memelototi Divine Golden Light dengan kebencian yang tak tertandingi, dengan putus asa menghindar dan melarikan diri. Ji Tian Xing terus melepaskan kekuatan spiritual yang lebih kuat, menyebabkan cahaya kemasan ilahi memenuhi pikirannya, memaksanya tidak punya tempat untuk bersembunyi. Akhirnya, dia dipaksa ke titik di mana dia tidak punya tempat untuk lari. Dia melakukan perjuangan putus asa, mati-matian menolak pemurnian cahaya emas ilahi. Anda bajingan, Anda terus mengatakan bahwa saya adalah istri Anda dan Anda tidak akan menyakiti saya, tetapi bagaimana dengan sekarang? Anda tidak hanya ingin menghilangkan kekuatan saya, tetapi Anda juga ingin membunuh saya. Kamu pembohong, Anda memiliki wajah manusia tetapi hati binatang buas. Anda pengkhianat dan tercelah. The Devil Soul Mijet mengutuk dengan ekspresi ganas. Dia sangat membenci Ji Tian Xing. Ji Tian Xing berkata kepadanya melalui jiwa ilahinya, Ya, Yun Yao adalah istriku. Aku akan melindunginya bahkan jika aku harus mengorbankan hidupku. Aku tidak akan pernah menyakitinya. Tapi kamu bukan dia, kamu hanyalah jiwa iblis yang diciptakan oleh Raja Iblis menggunakan teknik iblis kuno. Anda adalah orang yang mengendalikan tubuh, pikiran, dan kesadaran Yao Yao. Selama aku memurnikan dan mengusirmu, Jiwa Yao Yao akan terbangun. Devil Soul Mijet tertegun sejenak. Kemudian, dia berteriak lebih marah lagi, Omong kosong. Aku adalah dia, dan dia adalah aku. Anda sebenarnya ingin menghancurkan jiwa istri Anda dengan tangan Anda sendiri. Sejujurnya, Yang Mulia Raja Iblis telah menyiapkan lampu jiwa untukku. Setelah Anda membunuh saya, Yang Mulia Raja Iblis akan segera merasakannya dan menemukan lokasi Anda. Saat itu, meski aku mati, Yang Mulia Raja Iblis akan membunuhmu dan menguburmu bersamaku. Ji Tian Xing tertegun. Dia mengerutkan kening ragu-ragu. Berengsek, seharusnya aku menduga bahwa cara Raja Iblis tidak akan sesederhana itu. Dia benar-benar punya rencana cadangan. Dia diam-diam marah, Cemas, dan tak berdaya. Devil Soul Mijet melihat bahwa dia diam dan ekspresinya terus berubah. Dia mencibir dan berkata, Kamu bajingan. Biarkan aku pergi sekarang. Selama Anda membiarkan saya pergi, Saya bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Anda juga dapat melarikan diri dengan aman. Ji Tian Xing tersadar. Ekspresi dan matanya menjadi tegas lagi. Dia berkata dengan tegas, Jangan pernah memikirkannya. Bahkan jika Raja Iblis mengetahuinya, Aku akan memurnikanmu. Kemudian, Dia melakukan mantra penundukan setan hati putih dengan sekuat tenaga. Dia melepaskan cahaya keemasan suci yang tak berujung ke arah Devil Soul Mijet. Devil Soul Mijet terkejut. Dia berteriak di bagian atas paru-parunya, Berhenti. Jika Anda tidak berhenti, Saya akan meledak sendiri. Pada saat itu, Tubuh dan jiwaku akan hancur dan aku akan hilang sama sekali. Memang, Begitu cebol Devil Soul meledak, Tidak hanya Devil Soul cebol akan dihancurkan, Tetapi tubuh dan jiwa Yun Yao juga akan dihancurkan. Ji Tian Xing merasa ini adalah situasi yang sulit. Dia ragu-ragu dan memikirkannya. Pada saat ini, Suara Burial of Heaven terdengar di benaknya. Dia berkata dengan suara yang dalam, Tian Xing, Jangan khawatir. Aku akan membantumu menekan jiwa iblis. Bahkan jika dia meledak sendiri, Aku tidak akan membiarkannya menghancurkan tubuh Yun Yao. Juga, Anda dapat mencoba menggunakan Heaven Mending Orb. Mungkin efektif. Ji Tian Xing merasa lega. Dia dengan cepat mengaktifkan kekuatan Heaven Mending Orb dan melepaskan cahaya putih suci ke dalam pikiran Yun Yao. Swash! Cahaya putih misterius itu segera menyelimuti Devil Soul Mijet. Kekuatan cahaya putih sangat kuat. Tidak ada kekuatan yang bisa menghentikannya. Bahkan jika Devil Soul Mijet berjuang mati-matian dan ingin meledakkan diri dalam keputus asaan, itu masih ditekan. Ji Tian Xing dapat dengan jelas melihat bahwa cahaya putih misterius terus-menerus melahap di Menki Ungu Tua dan mengikis Devil Soul Mijet. Hanya dalam sepuluh napas, di Menki yang melindungi Devil Soul Mijet benar-benar dilahap. Kemudian, Devil Soul Mijet menyusut dengan cepat. Kekuatannya terus-menerus terkuras dan menghilang. Itu hebat. Heaven Mending Orb benar-benar menakjubkan. Itu bisa memurnikan dan melahap Devil Soul Mijet. Dia tidak bisa menolak. Ji Tian Xing penuh kepuasan dan kegembiraan. Dia dengan sabar menunggu hasilnya. Sekitar 15 menit kemudian, Devil Soul cebol benar-benar dimakan oleh Heaven Mending Orb dan menghilang sepenuhnya. Pikiran Yun Yao kembali normal. Tidak ada jejak di Menki yang tersisa. Setelah Devil Soul Mijet tersingkir, tubuh fisiknya juga tertidur lelap. Itu duduk di tanah tanpa reaksi apapun dan tidak bergerak sama sekali. Ji Tian Xing dengan cepat mengambil kembali cahaya putih misterius itu. Jiwa ilahinya terus menembus pikiran Yun Yao dan mendekati bola aquamarine. Dia melihat bahwa bola aquamarine menjadi lebih jelas. Kekuatannya juga lebih stabil dan megah. Tanpa penindasan Devil Soul dan Demon Ki, aura bola aquamarine menjadi lebih kuat. Cebol jiwa Yun Yao juga berangsur-angsur terbangun. Melihat ini, Ji Tian Xing akhirnya menghela nafas lega. Dia mengambil jiwa ilahinya dan duduk di depan Yun Yao. Dia diam-diam mengedarkan energinya dan menyesuaikan nafasnya. Sekitar satu jam kemudian, Yun Yao yang sangat lemah secara bertahap mendapatkan kembali kesadaran dan akal sehatnya. Jiwanya mengendalikan pikirannya dan mengendalikan tubuh fisik dan kesadarannya. Dia benar-benar terjaga. Ketika dia perlahan membuka matanya, mereka juga mendapatkan kembali kejelasannya. Demon Ki Ungu Tua juga telah banyak memudar. 1072 Suara Ji Tian Xing lembut dan rendah. Nada suaranya sedikit rumit. Hanya dalam beberapa kata, ada terlalu banyak kesedihan dan kesedihan. Hanya dia yang tahu bahwa dia telah menunggu saat ini terlalu lama. Untuk saat ini, dia telah melakukan perjalanan lebih dari setengah benua langit yang mendalam dan mengalami situasi hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya. Untungnya, dia telah menyelesaikan bahaya yang tak terhitung jumlahnya dengan ketekunan dan kekuatannya yang luar biasa. Akhirnya, dia telah menunggu hari ini. Yun Yao menatapnya dan mengerutkan bibirnya dengan erat. Matanya yang jernih dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan. Kemudian, matanya tertutup lapisan kabut saat air mata mengalir di matanya. Dua tetesan air mata yang berkilau dan tembus pandang dengan tenang meluncur turun dari matanya. Dia tetap diam dan tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya merentangkan tangannya dan melemparkan dirinya ke pelukan Jitiansing, memeluk lehernya dengan erat. Jitiansing juga dipenuhi dengan emosi dan kegembiraan. Wajahnya dipenuhi kepuasan. Dia memeluk Yun Yao dengan erat di lengannya dan menutup matanya. Dia menggunakan pipinya untuk dengan lembut menggosok rambut dan dahinya yang panjang, dengan lembut membelai mereka. Yao Yao, semuanya sudah berakhir sekarang. Akhirnya kamu bangun. Dia dengan lembut menepuk punggung Yun Yao dan dengan lembut menghibur Yun Yao yang menangis dalam diam. Saat ini, gua yang dingin dan gelap itu tidak lagi dingin dan sepi. Suasana menjadi hangat. Yun Yao diam-diam berbaring di pelukannya dan terisak untuk waktu yang lama. Kemudian, dia menyeka air mata dari wajahnya yang cantik. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat Jitiansing dan menatap matanya. Dia perlahan mengulurkan tangannya untuk memegang pipinya dan berkata dengan lembut, Jitiansing, kamu telah menderita selama 10 bulan terakhir. Suaranya sedikit tersendat, dan matanya masih sedikit merah. Meskipun dia tidak tahu apa yang telah dialami Jitiansing dalam 10 bulan terakhir, dia tahu bahwa Jitiansing telah melalui banyak hal. Jitiansing telah membobol Gurun Utara sendirian dan menyelamatkannya dari Istana Orang Suci. Itu sudah menjadi hal yang sangat berbahaya. Dia tidak perlu bertanya untuk menebak bahwa dalam beberapa bulan terakhir, Jitiansing pasti lebih kesakitan dan bahaya daripada dia. Jitiansing mengangkat tangannya dan memegang tangan kecilnya yang lembut. Dia dengan lembut menggelengkan kepalanya dan berkata, Yao Yao, selama aku bisa membangunkanmu dan melihatmu lagi, aku tidak akan menderita. Semuanya akan sia-sia. Hati Yun Yao sekali lagi tersentuh oleh kata-kata cintanya yang sederhana, dan rasa rindu dan penyesalan yang kuat muncul di hatinya. Keduanya kembali berpelukan erat, membisikkan pikiran mereka dan bertanya tentang apa yang terjadi dalam 10 bulan terakhir. Pada saat yang sama, di Istana Iblis Surgawi yang jaraknya puluhan ribu mil. Gunung es dipenuhi dengan aura pembunuh yang kental. Bahkan sungai darah di kaki gunung lebih bergolak dari biasanya. Ribuan penjaga klan iblis meninggalkan Gunung es secara berkelompok, bergegas ke segala arah untuk mencari dataran es dan pegunungan salju. Di puncak Gunung es, diaulah diskusi Istana Iblis Surgawi. Kaisar Iblis kuno yang tinggi dan kekar, yang memiliki dua kepala dan kepala penuh rambut perak, memegang tongkat Dewa Iblis di tangannya dan duduk di singgah sana Kaisar Iblis. Wajahnya dingin, dan tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh. Keempat matanya memerah. Di aula diskusi, ada tiga pusat kekuatan klan iblis yang tinggi dan kekar diam-diam menunggu perintah. Dua dari mereka berdiri tegak dan lurus. Salah satunya adalah iblis laki-laki yang terbungkus baju besi hitam. Dia adalah komandan setan besar Mingye. Setan laki-laki lainnya mengenakan baju besi ungu, jubah merah, dan setengah topeng besi hitam yang menutupi separuh wajahnya. Kekuatan orang ini adalah yang kedua setelah komandan setan besar Mingye. Dia adalah komandan iblis kedua, Duan Hun. Dia adalah pembangkit tenaga listrik misterius dengan temperamen suram dan dingin, seperti hantu. Adapun pembangkit tenaga listrik klan iblis ketiga, dia adalah komandan iblis barbar langit. Namun, dia berbeda dari Mingye dan Duan Hun. Dia tidak berani berdiri. Sebaliknya, dia berlutut di aula diskusi dan membenamkan kepalanya dalam-dalam di dadanya, seolah-olah dia mengakui kesalahannya dan menerima kematiannya. Suasana di aula diskusi sangat menyesakan, sehingga selusin penjaga yang berdiri di sudut bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Kaisar iblis kuno memegang tongkatnya dan menatap komandan iblis barbar langit dengan dingin. Dia berkata dengan dingin, Yun Yao mungkin bukan subjek rasku, tapi dia akan menjadi keturunan dewa darah dan berada di bawah kendaliku. Di masa depan, dia pasti akan menjadi pisau tajam di bawah komandoku. Dia akan jauh lebih berguna dan kuat daripada kalian semua. Selain itu, dia memiliki mutiara ilahi Neptunus. Dia adalah reinkarnasi dari pecahan jiwa Dewi Yao Guang. Ketika saya melakukan rencana keturunan dewa darah saat itu, saya memperingatkan Anda untuk tidak meremehkannya dan tidak membiarkan sesuatu terjadi padanya. Dan pada akhirnya, saya baru mengasingkan diri selama sebulan, dan hal sebesar itu telah terjadi. Suara Demon Emperor sangat dingin. Itu dipenuhi dengan kemarahan dan kebencian yang berat, yang membuat semua orang menggigil. Mereka merasakan ketakutan dari lubuk jiwa mereka. Sky Barbarian, aku mempercayaimu, itulah sebabnya aku mengirimu untuk memilih pengawal pribadi. Namun, Anda belum setia pada tugas Anda, Anda juga belum menyelidiki calon pengawal pribadi. Sekarang, orang suci telah hilang. Dia telah dibawa pergi oleh pengawal pribadi. Siapa yang bisa menggunakan teknik rahasia untuk menghilangkan kutukan garis keturunan untuk bangsaku? Siapa yang dapat membaptis umatku dan memberi mereka kesempatan hidup yang baru? Bagaimana saya bisa menanggung kerugian sebesar itu? Komandan Iblis Barbar Langit segera gemetar. Dia bersujud dan mengakui kesalahannya. Yang mulia, ini semua karena kelalaian saya. Ini semua salah saya. Tolong hukum saya, Yang mulia. Saya lebih baik mati untuk dosa-dosa saya. Kaisar Iblis mengerutkan kening dan memarahi dengan dingin, bahkan jika kamu bersujud dan mengakui kesalahanmu, bahkan jika kamu bunuh diri sebelum aku, apa gunanya? Hal terpenting saat ini adalah segera menemukan saintes. Cari tahu siapa kesalahan itu. Komandan Iblis Barbar Langit buru-buru menganggup dan berkata, Yang mulia, saya secara pribadi pergi ke suku Yu Yong pada malam kejadian untuk menyelidiki. Saya yakin orang suci telah dibawa pergi oleh kesalahan itu. Kemungkinan besar dia telah melarikan diri ke selatan. Dalam beberapa hari terakhir, saya telah mengirimkan lebih dari 12 ribu penjaga. Mereka telah dibagi menjadi lebih dari seribu tim untuk mencari area dalam radius beberapa ratus ribu kilometer. Selain itu, bawahan ini juga telah mengeluarkan perintah untuk mengerahkan pengawal elit dari puluhan suku untuk melakukan penggeledahan di daerah sekitar. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, seorang komandan penjaga buru-buru masuk ke Ola dan bergegas ke Ola dengan panik. Yang Mulia, sesuatu yang buruk telah terjadi. Mendengar suara ini, semua orang langsung menoleh untuk melihatnya. Komandan Iblis segera menyadari bahwa komandan penjaga ini bertugas menjaga istana roh kehidupan dan lampu roh kehidupan. Pada saat yang sama, komandan penjaga bergegas ke Ola dan berlutut dengan satu kaki. Dia berkata dengan ketakutan dan gentar, Yang Mulia, lampu roh kehidupan orang suci telah padam. Berita mendadak ini menyebabkan tubuh semua orang gemetar, dan mata mereka dipenuhi keterkejutan. Tiga komandan Iblis merasakan bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi. Hati mereka dipenuhi dengan ketakutan dan keputus asaan. Ekspresi Demon Emperor berubah drastis. Dalam sekejap, dia bergegas keluar dari Ola dan berubah menjadi kabut hitam demoniki, bergegas menuju Life Spirit Palace. Tiga komandan Iblis tidak berani ragu. Mereka dengan cepat berbalik dan meninggalkan Ola, bergegas menuju istana roh kehidupan. Ketika semua orang tiba di istana roh kehidupan, mereka melihat Kaisar Iblis berdiri di Ola. Ada beberapa baris lemari kristal S di kedua sisi Ola. Ada ratusan Life Spirit Lampes yang tampak aneh di atasnya. Setiap Life Spirit Lamp dinyalakan dengan api jiwa biru yang redup. 1073. Keheningan menguasai Ola. Ketiga Demon Marshal terpaku di tempat, mata mereka tertuju pada lampu jiwa yang padam. Menata punggung Raja Iblis, mereka bisa dengan jelas merasakan kemarahan yang mengerikan dan niat membunuh yang terkumpul di tubuhnya. Meskipun Raja Iblis berdiri tak bergerak dan terlihat setenang biasanya, ekspresinya tidak akan berubah bahkan jika gunung tai runtuh di hadapannya. Tapi ketiga Demon Marshal setahu bahwa kemarahan Raja Iblis telah mencapai puncaknya. Lampu jiwa telah padam. Jiwa Iblis perawan suci telah dilenyapkan. Jiwa aslinya akan segera bangkit. Raja Iblis menatap lampu jiwa, suaranya rendah dan dingin saat dia bergumam. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan energi Iblis yang padat, auranya sangat dingin dan menyeramkan. Setelah meletus, itu pasti akan menghancurkan dunia. Demon Marshal Mingye buru-buru berkata, Yang mulia, lampu jiwa perawan suci baru saja padam. Anda dapat menggunakan teknik rahasia untuk menemukan lokasinya. Dengan cara ini, kita akan tahu kemana penjaga membawanya. Raja Iblis berkata dengan suara rendah, Kaisar ini telah menggunakan teknik rahasia untuk menemukannya. Perawan suci ada di Barat Daya, di pegunungan bersalju 50 ribu mil jauhnya. Kalian bertiga pergi bersama. Kumpulkan semua penjaga dan bawa gadis suci kembali. Jangan bunuh penjaga bernama Olong. Biarkan dia tetap hidup. Kaisar ini secara pribadi akan menghakiminya. Ketiga Demon Marshal tercengang, mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Mereka tidak akan pernah berpikir bahwa hanya penjaga tahap asal surga akan membutuhkan tiga pembudidaya tahap penyempurnaan jiwa untuk pergi dan menangkapnya. Bukankah ini membuat gunung dari sarang tikus mondok? Tapi mereka tidak berani melanggar perintah Raja Iblis, juga tidak berani mempertanyakannya. Mereka hanya bisa menurut. Bawahan ini patuh. Yakinlah, Yang Mulia, dengan kita bertiga bekerja sama, kita akan dapat membawa gadis suci kembali dengan cepat. Yang Mulia, bawahan ini akan membawa gadis suci kembali dalam dua hari dan mengantarkan penjaga itu kepadamu. Bawahan ini akan menebus kejahatannya dengan pelayanan yang berjasa. Jika dia tidak dapat menyelesaikan misinya, dia akan membayar dengan nyawanya. Dengan itu, mereka bertiga membungku kepada Raja Iblis dan segera berbalik meninggalkan Istana Jiwa. Sesaat kemudian, mereka bertiga masing-masing memimpin sekelompok seratus penjaga dan bergegas ke barat daya secepat kilat. Selain itu, ketiga Demon Marshal juga memberi perintah untuk mengerahkan lebih dari 10 ribu penjaga yang sedang mencari Holy Maiden. Mereka membentuk lingkaran dan mendekati lokasi target. Selain itu, beberapa suku dalam radius 100 ribu mil juga harus mengirimkan sejumlah besar prajurit elit untuk bekerja sama dengan para penjaga. Dalam waktu singkat 2 hingga 4 jam, pengepungan besar yang dibentuk oleh puluhan ribu ahli Iblis dengan cepat menyebar ke seluruh negeri. Dengan gunung yang tertutup salju sebagai pusatnya, dalam radius puluhan ribu li, prajurit Iblis ada di mana-mana, menyerbu dengan kejam. Belum lagi dua orang yang masih hidup, bahkan dua burung pun tidak akan bisa lolos dari pengepungan ini. Pada siang hari, langit masih mendung dan salju tebal turun. Ji Tian Xing meninggalkan gua tempat dia tinggal sementara dan terbang di atas gunung yang tertutup salju. Saat ini, dia telah mengubah tubuh aslinya menjadi tubuh dan pakaian pengawal pribadinya, Olong. Adapun Yun Yao, dia memulihkan diri dalam pengasingan di dunia pedang. Sebelumnya, Ji Tian Xing telah membantunya menyingkirkan jiwa Iblis. Jiwanya sendiri telah terbangun, dan dia mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya. Namun, sebelum jiwanya di Iblis, ia telah terluka parah dan belum pulih. Jiwanya sangat lemah, dan dia harus memulihkan diri di dunia pedang untuk waktu yang lama sebelum dia perlahan pulih. Selain itu, dia hanya mendapatkan kembali kesadaran dan ingatannya. Masalah tubuh fisiknya belum terselesaikan. Tubuhnya masih menjelekan secara perlahan. Darah Iblis mengalir ke seluruh tubuhnya, dan kekuatan Iblis yang kuat terkumpul di tubuhnya. Namun, Ji Tian Xing tidak punya waktu untuk berhenti dan membantunya menyelesaikan masalah ini. Dia hanya bisa meninggalkan sarang Iblis terlebih dahulu dan memikirkan solusi setelah dia melarikan diri sejauh mungkin. Ji Ke, Kian Yue, dan Naga Hitam Kecil semuanya tahu tentang ini. Mereka semua memasuki dunia pedang untuk menemani Yun Yao dan membantunya memulihkan diri. Ji Tian Xing terbang sendirian. Dia hanya ingin melarikan diri dari Gurun Utara dan kembali ke wilayah tengah secepat mungkin. Meskipun dia berada di pedalaman Gurun Utara dan tidak jauh dari sarang Kaisar Iblis, dia berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Namun, dia telah menyelamatkan Yun Yao dan membantu Yun Yao mendapatkan kembali kesadarannya. Hatinya sangat stabil. Tanpa sadar, empat jam telah berlalu. Saat dia terbang di atas lapangan es, awan Iblis hitam besar tiba-tiba muncul di langit di sampingnya. Awan Iblis itu sangat cepat. Itu terbang melintasi langit secepat kilat dan mengejarnya. Meskipun jaraknya ratusan mil, samar-samar dia bisa melihat tim kecil penjaga Iblis bersembunyi di awan Iblis. Ada total sepuluh pembangkit tenaga Iblis, yang semuanya telah mencapai alam asal ilahi. Melihat adegan ini, wajah Ji Tian Xing langsung menjadi dingin. Cahaya dingin yang menakutkan melintas di matanya. Berengsek! Perlombaan Iblis sangat cepat. Hanya dalam satu hari, mereka mengetahui bahwa orang suci telah diculik oleh saya. Mereka bahkan mengirim penjaga untuk menemukan dan membunuhku. Karena masalah ini telah terungkap, pasti akan membuat khawatir beberapa komandan Iblis. Mereka pasti akan mengirim sejumlah besar penjaga untuk memburuku. Tidak, saya tidak bisa membuang waktu untuk berurusan dengan mereka. Jika tidak, saya akan diekspos lebih teliti dan diburu tanpa henti. Pikiran-pikiran ini melintas di benaknya. Dia diam-diam menganalisis dan dengan cepat mengambil keputusan. Dia mengabaikan para penjaga dan meledak dengan kekuatan yang tak tertandingi. Dia berakselerasi ke selatan sebanyak dua kali. Wus! Hanya dalam 20 nafas, dia berubah menjadi cahaya berdarah dan menghilang ke langit. Dia telah menyingkirkan para penjaga. Namun, dia baru saja terbang beberapa ratus mil ketika dia melihat dua awan Iblis besar di langit di depannya. Mereka menyerangnya dari kedua sisi. Di masing-masing dari dua awan Iblis, ada sepuluh penjaga alam asal ilahi. Mereka semua adalah pusat kekuatan elit dari Istana Iblis Surgawi. Kali ini, dia dikelilingi. Dia tidak punya pilihan selain berjuang untuk keluar. Matanya menjadi lebih suram. Bibirnya terkatuk rapat. Dia diam-diam mengeluarkan pedang Burial of Heaven yang patah. Ketika dua awan Iblis itu hanya berjarak sepuluh mil darinya, mereka berhenti di langit. Wus! Awan setan segera bubar, mengungkapkan 20 penjaga elit mengenakan baju besi hitam dan membawa pedang. Dua kelompok penjaga menghalangi jalannya. Mereka tidak terburu-buru untuk menyerang. Mereka perlahan mendekatinya. Orang itu terlihat seperti pengawal pribadi yang melakukan kesalahan. Cepat! Kirim panah sinyal untuk memberitahu komandan Iblis. Banyak penjaga menatap Ji Tianxing. Mereka mengeluarkan teriakan rendah dan buru-buru melepaskan panah sinyal. Cahaya mengalir ungu menyilaukan terbang ke langit dan meledak di langit. Itu berubah menjadi kembang api ungu yang memenuhi langit seperti meteor. Panah sinyal yang begitu kuat sudah cukup untuk dilihat oleh semua orang dalam jarak seribu mil. Aku tidak bisa lama-lama di sini. Aku harus mengakhiri ini dengan cepat. Ji Tianxing bergumam. Tanpa ragu, dia memegang pedang yang patah dan mengambil inisiatif untuk menyerang para penjaga di sebelah kiri. Us! Tubuhnya berubah menjadi cahaya berdarah. Dia menembus langit yang gelap secepat kilat. Dalam sekejap mata, dia bergegas ke depan penjaga. Kemudian, dia dengan berani mengayunkan pedang yang patah dan memotong cahaya pedang sepanjang 60 kaki. Gaya menggambar pedang. 1074 Bang! Dengan suara teredam, cahaya pedang melintas di langit dan mengenai para penjaga iblis. Meskipun ada beberapa penjaga setan yang disiagakan terlebih dahulu dan menyebar ke segala arah. Namun, kekuatan serangan pedang ini benar-benar mampu membelah langit dan bumi. Itu cepat dan sengit ke tingkat yang tak terbayangkan. 7 penjaga level 2 Sky Origin Stage terpotong setengah oleh cahaya pedang. Darah iblis terciprat kemana-mana. Mereka tewas di tempat. 3 penjaga lainnya cukup beruntung untuk selamat, tetapi mereka juga terluka oleh cahaya pedang. Mereka terbang dengan darah di sekujur tubuh mereka. Jitiansing hanya menggunakan kekuatan tingkat ke-8 dari Sky Origin Stage, tetapi dia telah membunuh 7 penjaga dalam hitungan detik. Dia hampir memusnahkan seluruh tim. Dia tidak mengejar tiga penjaga, juga tidak melihat mayat. Dia bergegas ke tim di sebelah kanan tanpa ragu-ragu. Wus, wus, wus. Dengan lambayan tangan kanannya, puluhan sinar pedang tajam ditembakkan dan menyelimuti kelompok penjaga itu. Setiap cahaya pedang memiliki panjang lebih dari 100 kaki. Lebih dari 50 lampu pedang muncul pada saat yang sama, menutupi langit dalam radius beberapa ribu meter. Sepuluh penjaga istana setan langit ketakutan setengah mati. Mereka mencoba melarikan diri ke segala arah. Namun, di bawah seni pedang Jitiansing, mereka tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Bang, bang, bang. Serangkaian suara teredam bergema di langit. Sepuluh penjaga elit level 2 dan 3 dari Sky Origin Stage semuanya dipotong-potong oleh cahaya pedang. Mereka tewas di tempat. Potongan daging yang tak terhitung jumlahnya bercampur dengan darah iblis hitam atau umu jatuh di tanah es dari langit, membuat tanah es menjadi merah. Udara dipenuhi dengan bau darah, tetapi tertiup oleh angin liar. Potongan-potongan mayat dan noda darah yang berserakan di lapangan es dengan cepat tertutup salju tebal. Saat tim penjaga ketiga menyusul, langit kosong. Jitiansing sudah lama pergi. Mereka buru-buru mengeluarkan kompas, batu permata, dan bahan lainnya. Mereka mengirimkan pesan menggunakan metode komunikasi klan iblis. Kemudian, mereka melanjutkan pengejaran ke selatan tanpa henti. Dalam empat jam berikutnya, Jitiansing berlari secepat yang dia bisa. Agar tidak ketahuan, dia terbang di atas awan di langit. Dia tidak berani berhenti bahkan sedetik pun. Meski begitu, satu jam kemudian, dia masih dihentikan oleh dua kelompok setan. Lagi pula, dalam jarak 30 ribu mil, ada jaring raksasa. Puluhan ribu pakar dan pakar ras iblis dengan panik mencari dan mengelilinginya. Salah satu tim iblis terdiri dari penjaga dari Istana Setan Langit. Mereka semua berada di level 2 dan 3 dari Sky Origin Stage. Tim lain terdiri dari tetua dan pendeta dari suku besar di dekatnya. Meskipun hanya ada lima dari mereka, mereka semua berada di atas level kelima dari Sky Origin Stage. Tanpa diragukan lagi, mereka berlima semuanya adalah jenderal iblis elit. Ketika kedua tim bertemu, mereka tidak perlu berbicara. Meskipun para penjaga dan ahli ras iblis belum pernah melihat penjaga pribadi olong sebelumnya, mereka tidak tahu seperti apa tampangnya. Tetapi dalam situasi saat ini, mereka tidak perlu menyelidiki atau menanyakan apapun. Mereka hanya bisa menangkapnya secara langsung. Bagaimanapun, selama itu adalah iblis muda yang bepergian sendirian di daerah ini, mereka semua menjadi sasaran penangkapan. Dia lebih suka membunuh orang yang salah daripada membiarkannya pergi. Cabut pedangmu! Sosok Jitiansing melintas dan tiba di dekat para penjaga. Dia dengan berani mengeluarkan pedangnya yang patah dan menebaskan cahaya pedang yang mengejutkan. Mengusir! Cahaya dingin sepanjang 100 meter merobek langit yang gelap dan mengenai beberapa penjaga dalam sekejap. Para penjaga di level 2 dan 3 dari Sky Origin Stage mencoba yang terbaik untuk bertahan, tetapi mereka tidak dapat menahan kekuatan pedang. Bang! Hanya dalam sedetik, seluruh tim penjaga terbunuh. Delapan penjaga terbelah dua oleh cahaya pedang. Dua penjaga terluka dan terbang menjauh. Bongkahan daging dan darah iblis ungu kehitaman berceceran di langit, memercik ke awan. Pada saat yang sama, lima ahli klan iblis lainnya mengacungkan pedang, pedang, dan artefak dharma mereka. Mereka melakukan selusin teknik rahasia dan menyerang Jitiansing. Cahaya darah yang menyilaukan berubah menjadi semua jenis bayangan tombak, lampu pedang, dan bilah raksasa. Mereka semua menebas. Kabut hitam, ki iblis, semua jenis racun, dan bayang-bayang iblis menenggelamkannya. Jitiansing berada dalam situasi berbahaya. Dia tidak panik. Dia membentuk perisai dengan cahaya darah untuk melindungi dirinya sendiri. Lebih dari selusin teknik rahasia mendarat padanya satu demi satu, menyebabkan ledakan keras saat mereka mengenai perisai cahaya darah. Bang! 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 Ketika cahaya darah dan kabut hitam menghilang, Jitiansing muncul di langit dengan aman dan sehat. Dia menatap para pembudidaya iblis itu dengan dingin. Dia menggunakan burning sky palm dengan tangan kirinya dan menebas lusinan lampu pedang dengan tangan kanannya. Bang! Telapak api raksasa, yang lebarnya seribu meter, langsung meledakan kedua ahli klan iblis itu. Keduanya hancur berkeping-keping dan terbakar menjadi abu hitam yang memenuhi langit. Telapak api raksasa tidak berhenti. Itu terbang sejauh belasan mil dan menabrak gunung salju. Dalam sekejap, gunung bersalju setinggi ribuan kaki itu runtuh di tempat, berubah menjadi tumpukan puing. Es dan salju mencair dan menguap menjadi uap air yang naik ke langit. Kehancuran mengungkapkan penampilan aslinya. Itu penuh dengan kerikil dan lumpur berwarna coklat tua. Di sisi lain, lusinan lampu pedang Jitiansing membunuh dua pembangkit tenaga listrik di tempat, mencabik-cabiknya. Satu-satunya yang selamat dikirim terbang dengan luka serius. Dia terbang sejauh seribu meter dan mendarat di awan, berlumuran darah. Ia melihat empat temannya tewas seketika. Dia takut keluar dari akalnya. Dia berbalik dan berlari tanpa ragu-ragu. Namun, Jitiansing menyusulnya dalam beberapa tarikan nafas. Dia memotongnya menjadi dua dengan ayunan pedangnya. Darah iblis berceceran. Kedua bagian mayat itu jatuh ke awan, mengeluarkan bau darah yang menyengat. Jitiansing tidak berhenti. Dia menyingkirkan pedang yang patah dan terus terbang ke depan. Namun, dia baru saja terbang seratus kilometer jauhnya ketika kabut merah darah yang menutupi langit mengejarnya secepat aurora. Raungan yang menghancurkan bumi datang dari kabut darah ketika dia masih berada puluhan mil jauhnya. Wulong, Anda deasteris menbinatang. Bensuai ada di sini untuk menangkapmu. Mengapa Anda tidak berlutut dan memohon untuk menyerah? Suaranya bergema di langit dan mengaduk awan kelabu. Ketika Jitiansing mendengar suara ini, dia langsung mengerutkan kening, dan matanya menjadi sangat serius. Oh tidak, itu adalah komandan iblis biadap langit. Dia ingat suara Sky Barbaric Demonic Commander dan tahu bahwa kekuatan Sky Barbaric Demonic Commander berada di sekitar LV-6 Spirit Cultivision Realm. Karena komandan iblis biadap langit ada di sini, dua komandan iblis lainnya akan segera tiba di sini. Pada saat itu, dia tidak hanya akan mengungkap identitasnya, tetapi dia juga akan diserang oleh beberapa komandan iblis. Dia pasti akan mati di tempat. Memikirkan hal ini, suasana hati dan ekspresinya sangat serius. Dia cemas dan marah. Dia hanya ragu-ragu sejenak sebelum mengambil keputusan. Lupakan saja, biarlah jika identitasku terungkap. Tidak peduli apa, aku tidak bisa diganggu oleh komandan iblis Barbar Langit. Aku harus menyingkirkannya dan meninggalkan tempat ini secepat mungkin. 1075. Suara mendesing. Jitiansing menginjak pedang spiritual jiwa emas dan meningkatkan kecepatannya tiga kali lipat. Dia seperti seberkas cahaya keemasan yang melintas di awan. Hanya dalam dua nafas, dia telah meninggalkan komandan iblis Barbar Langit puluhan mil di belakang. Komandan iblis Barbar Langit tertegun. Wajah iblis raksasa yang dibentuk oleh cahaya berdarah itu terkejut. Ini B asteris start. Skill apa yang dia gunakan? Bagaimana dia bisa begitu cepat? Dia mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Kemudian, dia menggunakan kekuatan jiwanya untuk merasakan gelombang energi yang tersisa di langit. Saat dia merasakan gelombang energi yang tersisa di langit, ekspresinya berubah drastis. Cahaya dingin melintas di matanya. Berengsek. Dia tidak berada di alam asal surga, tetapi dia memiliki kekuatan jiwa. Dia telah mencapai alam tempering jiwa. Tidak heran dia bisa melarikan diri dari istana saintes dan menculik saintes. Sementara Komandan Iblis Barbar Langit terkejut, dia juga tercerahkan. Dia hanya ingin menangkap kesalahan dan mencari tahu siapa orang ini. Dia tidak bisa mengerti mengapa pembangkit tenaga listrik di Soul Tempering Realm tidak mencalonkan diri untuk posisi Komandan Iblis. Mengapa dia mempertaruhkan nyawanya untuk melawan Raja Iblis. Setelah beberapa saat, dia menjadi tenang dan mempercepat. Pada saat yang sama, dia juga merilis slip geok komunikasi untuk mengirim pesan ke Mingye dan Jenderal Iblis Jiwa Patah. Ji Tian Xing telah melakukan semua yang dia bisa untuk menyingkirkan Komandan Iblis Barbar Langit. Dia mengambil risiko mengungkap identitasnya dan menggunakan pedang spiritual jiwa untuk melarikan diri. Dia sangat cepat. Hanya dalam 4 jam, dia benar-benar menempuh jarak 20 ribu mil dengan kecepatan penuh. Pembangkit tenaga biasa di Soul Tempering Realm harus setidaknya LV7 dari Soul Tempering Realm untuk mencapai kecepatan seperti itu. Seiring berjalannya waktu, Komandan Iblis Barbar Langit tertinggal. Dia seperti bintang jatuh emas. Dia menerobos awan gelap dan meninggalkan sarang Raja Iblis dengan cepat. Meskipun dia telah bertemu dengan beberapa kelompok ahli ras Iblis dalam proses penerbangan dan pelarian, dia belum pernah melihat mereka sebelumnya. Namun, dia terbang melewati pusat kekuatan klan Iblis itu dengan kecepatan yang luar biasa. Dia tidak berhenti sama sekali. Akhirnya, setelah 4 jam, dia terbang di atas pegunungan bersalju. Jebakan Raja Iblis telah menyusut ke tempat ini. Dia harus menyeberangi gunung ini dan keluar dari pengepungan pusat kekuatan klan Iblis untuk keluar dari bahaya. Desir Ketika Jitiansing tiba di atas gunung bersalju dengan pedangnya, dia melihat beberapa ratus ahli Iblis tersebar di lautan awan di depannya ketika dia masih 100 km jauhnya. Ratusan orang itu semuanya berada di Sky Origin Stage. Mereka tersebar di lautan awan, menunggunya masuk ke dalam perangkap. Ada lebih dari 20 Raja Iblis tahap asal langit di antara mereka. Pemimpin berada di tingkat keempat dari tahap pemurnian jiwa. Pria ini adalah kepala suku besar di dekatnya, bernama Disan. Dia pernah menerima pengakuan dari Kaisar Iblis dan hampir menjadi Marsikal Iblis keempat. Namun, dia menolak perintah Kaisar Iblis dan bersikeras menjadi kepala suku dan memimpin orang-orang di suku tersebut. Ketika dia melihat seberkas cahaya kemasan muncul di awan, matanya dipenuhi dengan cahaya dingin yang haus darah. Seluruh tubuhnya meledak dengan niat bertarung yang kuat. Dia mengguncang jubah merah darah di pundaknya dan mengangkat pedang berat hitam di tangannya. Dia berteriak, bajingan yang menculik saintes akhirnya ada di sini. Semuanya, ayo pergi dan tangkap dia. Jika ada yang bisa menangkapnya hidup-hidup, aku akan menjadikannya, hai pries. Mendengar teriakan Disan, ratusan ahli klan Iblis meraung penuh semangat. Semua orang mengangkat senjata mereka dan bergegas ke Jitiansing dengan niat membunuh. Mereka mulai mengepungnya. Di mata mereka, ratusan ahli Iblis mengepung pengawal orang suci. Bahkan jika salah satu dari mereka meludah, dia akan tenggelam. Jika ada yang terlalu lambat, mereka tidak akan bisa menyentuh naga itu, apalagi mendapatkan hadiah dari Disan. Dalam sekejap mata, lebih dari 300 ahli Iblis bergegas ke Jitiansing. Semua orang melambaikan pedang dan pedang mereka secara serempak, menebas pedang raksasa berwarna merah darah dan hantu Iblis yang menutupi langit dan menutupi bumi menuju Jitiansing. Desir, 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 ratusan seni rahasia, cahaya berdarah, dan Iblis Ki menutupi langit dan matahari. Mereka turun seperti hujan lebat, menutupi sosok Jitiansing. Namun, dia tidak berhenti, dia juga tidak takut atau menghindari serangan lebih dari 300 pembudidaya tahap asal langit. Desir, cahaya kemasan melintas di pundaknya dan membentuk sepasang sayap. Sayap terlipat di depannya, menutupi tubuhnya. Ada juga cahaya kemasan yang suci dan gemerlap yang terkondensasi menjadi perisai berbentuk oval yang melindungi seluruh tubuhnya. Pada saat ini, dia tidak menyembunyikan apapun. Dia menggunakan Kenshin Battle Robe tanpa ragu-ragu dan mengaktifkan kekuatan Soul Raffining Realm. Bang, bang, bang. Serangan teknik rahasia yang tak ada habisnya, semua jenis cahaya pedang, cahaya pedang, dan hantu pedang raksasa terus membombardirnya, menyebabkan ledakan yang menghancurkan bumi. Golden Light Shield bergetar di bawah serangan, tapi dia tidak berhenti. Dia terus menyerbu ke kerumunan. Dalam waktu singkat tiga tarikan napas, dia telah dengan aman melintasi sepuluh mil di langit, dan dengan berani menyerbu ke kerumunan orang. Kemudian, dia mengeluarkan pedang yang patah, pemakaman surga, dan mulai membunuh. Tebasan kaisar logam. Telapak tangan pembakaran langit. Api matahari terbakar. Pedang pembunuh iblis. Saat Jitiansing berteriak, pedang besar yang bisa membelah langit dan bumi muncul satu demi satu dan menebas kerumunan. Pedang emas besar yang panjangnya ratusan meter menebas kerumunan. Pembangkit tenaga iblis manapun yang bersentuhan dengan pedang emas besar itu terbunuh atau terluka. Dalam radius seribu meter, telapak api yang seperti gunung menghantam lebih dari 30 ahli ras iblis. Meskipun orang-orang ini adalah pembangkit tenaga divine prime dari berbagai suku atau penjaga elit istana iblis surgawi. Tapi di depan sky burning palm, mereka lemah seperti kertas. Mereka tidak bisa melawan sama sekali dan langsung dibunuh. Sembilan matahari yang terik muncul di langit yang suram, membawa api surgawi yang berkobar saat mereka menghancurkan, meledakan kerumunan menjadi berkeping-keping. Jitiansing menggunakan semua kekuatannya dan menggunakan semua jenis seni rahasia. Dia membunuh di langit sampai matahari dan bulan kehilangan cahayanya. Hanya dalam 10 nafas pendek, dia menggunakan 15 seni rahasia dan teknik pedang. Lebih dari 300 pembangkit tenaga ras iblis benar-benar dibantai olehnya dengan cepat. Lebih dari 100 pembangkit tenaga iblis terbunuh dalam sekejap. Tubuh mereka dipotong menjadi dua atau diubah menjadi beberapa bagian. Mereka bercampur dengan darah iblis dan tersebar ke awan. Udara dipenuhi dengan bau darah yang kental. Ratusan atau lebih ahli klan iblis yang masih hidup ketakutan, dan mereka mundur dengan ngeri. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, mereka akhirnya mengerti. Penjaga pribadi orang suci itu tidak berada di Divine Primary Realm. Dia berada di alam pemurnian jiwa. Mereka hanya berada di Divine Primary Realm. Tidak peduli berapa banyak dari mereka, mereka tidak akan cocok untuknya. Memikirkan hal ini, semua orang mundur jauh. Mereka menoleh untuk melihat iblis paling kuat di tempat kejadian, di San. Di San berdiri di lautan awan, menatap Ji Tian Xing dengan kaget. Pertarungan mengejutkan yang terjadi sebelumnya telah melampaui harapannya, menyebabkan dia benar-benar tercengang. 1076. Di San adalah prajurit Sol Raffining Realm. Tentu saja, dia bisa merasakan kekuatan jiwa Ji Tian Xing. Jiwa ras manusia berbeda dengan ras iblis. Kekuatan dan aura mereka sangat berbeda. Selain itu, Ji Tian Xing telah menggunakan semua jenis teknik rahasia saat dia bertarung melawan 300 prajurit ras iblis. Di San dapat melihat bahwa itu semua adalah teknik rahasia umat manusia. Itulah mengapa dia yakin bahwa penjaga orang suci ini bukanlah iblis, tetapi manusia yang menyamar. Selain itu, orang ini pasti seorang pejuang rilem pemurnian jiwa. Mendengar raungan di San, para ahli di sekitar klan iblis semuanya mengungkapkan ekspresi heran. Semua orang memandang Ji Tian Xing dengan tak percaya. Mereka mengerutkan alis mereka dalam kebingungan dan dengan hati-hati mengamatinya. Para prajurit alam asal langit ini tidak percaya bahwa dia adalah prajurit ras iblis muda. Bagaimana dia bisa menjadi manusia yang menyamar. Tubuh, darah, dan dimenki ras iblis tidak bisa ditiru. Di San tidak bisa menjelaskannya kepada mereka. Bagaimanapun, dia jauh lebih kuat dari mereka. Bajingan, tidak peduli siapa kamu, kamu akan mati hari ini. Di San berteriak dengan aura pembunuh. Dia bergegas menuju Ji Tian Xing dengan pedangnya yang berat dan melancarkan serangan. Pembunuhan jiwa yang haus darah. Dia memegang pedang berat itu dengan kedua tangannya. Ketika dia berjarak seribu meter dari Ji Tian Xing, dia dengan keras menebas pedang darah raksasa sepanjang seratus meter. Bila darah raksasa terbungkus lapisan cahaya putih jiwa, itu berisi kekuatan untuk menyerang jiwa. Bila darah raksasa menembus langit dan tiba di depan Ji Tian Xing dalam sekejap. Itu akan memukulnya. Ji Tian Xing tidak takut. Dia melambaikan pedang yang patah dan melancarkan serangan balik. Untuk membunuh di San secepat mungkin dan melarikan diri dari pengepungan, dia tidak menahan diri sama sekali. Gaya menggambar pedang. Dia berteriak, mengayunkan pedang yang patah dan menebas cahaya pedang dingin yang bisa merobek langit. Ledakan. Cahaya pedang dingin sepanjang seratus meter, membawa kekuatan yang tak terkalahkan dan merusak, dengan keras menebas bila darah raksasa itu, menciptakan suara yang tumpul. Tiba-tiba, pedang raksasa berwarna merah darah itu terpotong menjadi dua dan hancur berkeping-keping yang ditembakkan ke segala arah. Gelombang kejut yang dahsyat bercampur dengan ribuan pecahan cahaya berdarah membentuk semburan darah yang menyapu langit sejauh puluhan mil. Para ahli di sekitar klan iblis dipaksa mundur oleh semburan darah. Banyak dari mereka terluka dan dikirim terbang sambil muntah darah. Serangan di San dihancurkan, tetapi kekuatan cahaya pedang dingin tidak berkurang sama sekali. Itu memukulnya dengan keras. Dengan, bang teredam, dia dikirim terbang 10 mil jauhnya di tempat, jatuh dari langit. Armor di depan dada di San telah terkoyak oleh cahaya pedang yang dingin, meninggalkan luka panjang dan sempit di dadanya. Lukanya begitu dalam hingga hampir memotong di San menjadi dua. Dia bahkan bisa melihat hati ungunya melalui lukanya. Darah iblis ungu tua menyembur keluar seperti air mancur dan memercik di langit. Di San terluka parah oleh serangan pedang ini dan tubuhnya hampir hancur. Dia berjuang untuk terbang kembali ke langit. Sosoknya terhuyung-huyung saat dia berdiri di langit, terlihat sangat menyedihkan. Rasa sakit yang hebat menyerangnya, menyebabkan seluruh tubuhnya bergetar. Energi dan kekuatan iblis yang mengepul menyembur keluar dari luka dan dengan cepat menyebar. Kekuatannya dengan cepat melemah, dan aura pembunuh di sekitarnya telah banyak melemah. Brengsek! Kamu sangat kuat! Kamu setidaknya berada di tingkat kelima dari alam pemurnian jiwa. Seseorang dengan kekuatanmu tidak mungkin bukan siapa-siapa dalam umat manusia. Di San memegang pedang berat itu dengan kedua tangan dan menatap Jitian Sing. Dia berteriak dengan suara rendah dan dingin, Bicaralah! Siapa kamu? Jitian Sing menatapnya dengan dingin dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Kamu tidak berhak mengetahui namaku. Saat dia berbicara, cahaya kemasan menyembur keluar dari tubuhnya. Tubuhnya menyatu dengan cahaya kemasan dan berubah menjadi pedang raksasa sepanjang 100 meter. Pedang raksasa itu meledak dengan kekuatan penghancur, membawa aura pembunuh yang ekstrim, dan menebas ke arah di San. Pedang raksasa itu mengandung kekuatan jiwa ilahi. Itu menyala dengan cahaya putih yang menyilaukan dan membentuk bayangan harimau putih raksasa. Pedang suci harimau putih. Dalam sekejap, pedang suci harimau putih tiba di depan di San dan menenggelamkan sosoknya. Di San merasakan kekuatan menakutkan dari pedang suci harimau putih. Matanya dipenuhi dengan ketakutan dan keputus asaan. Tidak. Dia meraung putus asa dan menggunakan semua kekuatan yang dia miliki dalam hidupnya. Dia mengaktifkan empat mata Dharma jiwa ilahi dan menggunakan seni rahasia jalan iblis. Sayap darah menyegel langit. Cahaya darah menyembur keluar dari tubuhnya dan membentuk sepasang sayap selebar 100 meter untuk melindunginya. Cahaya darah merah tua yang menyilaukan segera menerangi puluhan mil di sekitarnya dan mewarnai langit menjadi merah darah. Empat mata Dharma jiwa putih yang menyala-nyala juga melepaskan cahaya jiwa putih dalam jumlah tak terbatas yang membentuk perisai cahaya di sekelilingnya untuk melindunginya. Pada saat berikutnya, pedang suci harimau putih menebas perisai cahaya putih, menghasilkan suara yang memekakkan telinga. Ledakan. Perisai cahaya jiwa ilahi yang dibentuk di San dengan seluruh kekuatannya tidak dapat menahan satu pukulan pun dan hancur di tempat. Kempat mata Dharma jiwa ilahi juga meredup dan mundur kembali ke tubuh di San. Kemudian, pedang suci harimau putih menebas sayap cahaya darah. Pertahanan sayap cahaya darah sangat kuat, tetapi tidak bisa menahan serangan habis-habisan Ji Tian Xing. Dalam sekejap, sayap cahaya darah dihancurkan oleh pedang suci harimau putih dan berubah menjadi pecahan cahaya darah yang tersebar ke segala arah. Tanpa perlindungan perisai cahaya jiwa ilahi dan sayap cahaya darah, di San ditebas oleh pedang suci harimau putih. Tubuhnya terpotong menjadi dua bagian di tempat dan tersebar di langit bersama dengan pecahan cahaya darah. Hanya dalam dua gerakan, tubuh di San hancur. Lebih dari seratus ahli ras iblis di langit ketakutan ketika mereka menyaksikan pemandangan ini dengan mata kepala sendiri. Awalnya, di San adalah seorang ahli transcendent yang tak terjangkau di mata mereka. Dia sebanding dengan ahli komandan iblis top. Namun, mereka tidak pernah membayangkan bahwa di San yang sangat kuat sebenarnya tidak akan mampu menahan serangan dari kesalahan penjaga pribadinya, dan bahwa tubuhnya akan dihancurkan hanya dalam dua gerakan. Ini terlalu menakutkan. Baru sekarang mereka menyadari bahwa target yang mereka kepung memiliki kekuatan transcendent. Pada saat ini, cahaya putih terbang keluar dari tubuh di San dan melesat melintasi langit menuju utara secepat kilat. Itu adalah jiwa ilahi di San. Dia benar-benar putus asa dan tidak memiliki semangat juang yang tersisa. Dia hanya ingin melarikan diri dari tempat ini hidup-hidup. Tapi Jitiansing tidak akan pernah melepaskannya. Dia telah menunggu saat ini. Dia melambaikan pedangnya yang patah dan menebas bila cahaya putih yang menyala-nyala. Kabum! Bilah pedang cahaya putih yang dipadatkan oleh kekuatan roh mengenai roh di San ditempat dan memotongnya menjadi beberapa bagian tersebar di seluruh langit. Di San benar-benar mati. Baik tubuh dan jiwanya hancur. Lebih dari seratus ahli ras iblis ketakutan setengah mati. Mereka tidak berani tinggal lebih lama lagi dan tersebar ke segala arah. Jitiansing tidak mengejar mereka. Dia mempercepat dan terbang ke arah selatan untuk menghindari pengepungan. Namun, awan iblis yang menutupi langit mengejarnya dan tiba di belakang Jitiansing dalam sekejap mata. Raungan marah komandan iblis Barbar Langit datang dari awan iblis. 1077. Jitiansing tidak menyangka komandan iblis Barbar Langit akan datang begitu cepat. Meskipun dia telah membunuh lebih dari seratus ahli suku iblis dan di San yang berada di LV4 Spirit Tempering Realm, mereka telah tertunda. Namun, orang-orang ini telah menundanya selama beberapa waktu, membiarkan Marsikal iblis Barbar Surga mengejar ketinggalan. Jitiansing sangat marah. Dia mempercepat, mencoba menyingkirkan komandan iblis Barbar Langit. Namun, komandan iblis Barbar Langit tidak menyerah. Dengan bantuan harta karun Dharma tingkat jiwa, dia mempercepat. Setelah Jitiansing keluar dari pengepungan, dia terbang lebih dari 10.000 mil di langit. Komandan iblis Barbar Langit menyusulnya ketika dia berada di atas lapangan es yang luas. Swosh! Awan iblis yang diselimuti cahaya merah darah hanya berjarak seribu meter di belakangnya. Itu melepaskan pancaran merah darah tanpa batas yang menutupi area seluas 30 mil. Swosh! Cahaya merah darah yang luar biasa berubah menjadi perisai cahaya yang lebarnya puluhan mil. Itu seperti kanopi surgawi yang menutup seluruh ruang. Tidak ada keraguan bahwa itu adalah wilayah spiritual Sky Barbarian Demonic Commander. Cahaya merah darah melepaskan energi spiritual yang tak terlihat dan menekan Jitiansing. Dia merasa seperti berada dalam rawa dan tidak bisa bergerak. Dia tidak punya pilihan selain berhenti terbang. Dia berdiri di langit dan berbalik untuk bertarung dengan pedang patah di tangannya. Komandan Iblis Barbar Langit muncul. Dia berdiri seribu meter darinya dan menatapnya dengan senyum mengerikan. Di belakang Komandan Iblis Barbar Langit ada enam mata Dharma spiritual putih mengambang. Mereka seperti enam bola mata besar yang menatap Jitiansing. Little Beasterist start, bukankah kamu pandai melarikan diri? Tetap berlari. Komandan Iblis Barbar Langit melebarkan empat sayap dan enam lengannya. Dia menatap Jitiansing dengan satu mata yang dipenuhi dengan haus darah. Dia sangat marah dan dipenuhi dengan niat membunuh. Namun, dia berhasil menyusul Jitiansing dan menjebak Jitiansing dengan wilayah spiritualnya. Dia tidak terburu-buru untuk menyerang. Jitiansing telah menyebabkan begitu banyak masalah sehingga dia hampir dieksekusi oleh Kaisar Iblis. Jika dia langsung membunuh Jitiansing, bagaimana dia bisa melampiaskan amarah dan kebencian di hatinya? Dia ingin perlahan menyiksa Jitiansing sampai mati, menggunakan segala macam metode kejam dan kejam untuk menyiksa Jitiansing. Berat, Bensuai benar-benar meremehkanmu. Saya tidak berharap Anda berada di alam pemurnian roh. Tidak heran Anda berani masuk ke istana saintes dan menculiknya. Bahkan di San, yang berada di tingkat keempat dari tahap pemurnian jiwa, terbunuh oleh pedangmu. Namun, tidak peduli seberapa kuat Anda, Bensuai dapat dengan mudah membunuh Anda. Jitiansing diam sepanjang waktu. Dia tidak membuang waktu berbicara omong kosong dengannya. Dia langsung mengayunkan pedangnya yang patah dan melancarkan serangan. Cabut pedangmu. Dia memegang pedang yang patah itu dengan sekuat tenaga, menebas cahaya pedang yang mengejutkan yang merobek langit merah tua dan menyerbu ke arah Komandan Iblis Biadap Langit. Komandan Iblis Barbar Surga menyeringai. Dia tidak berharap Jitiansing memulai pertarungan tanpa mengucapkan sepatah katapun. Dia tertegun sejenak. Melihat cahaya pedang dingin yang mengoyak langit dan bumi, pupilnya berkontraksi dan dia sangat waspada. Namun, di zona spiritual, dia adalah penguasa ruang ini. Swosh! Dalam sekejap, dia berteleportasi sejauh seribu meter dan nyaris menghindari serangan cahaya pedang yang dingin. Namun, saat dia menghela nafas lega, cahaya pedang yang dingin itu berubah arah dan menyerangnya dari belakang. Kali ini, Komandan Iblis Barbar Surga tidak dapat mengelak tepat waktu dan terkena cahaya pedang yang dingin. Bam! Dengan suara teredam, jubahnya terpotong oleh cahaya pedang. Armornya robek dan luka besar muncul di punggungnya. Darah Iblis menyembur keluar. Tumbukan keras yang tiada taranya meledakannya 10 mil jauhnya sebelum berhenti. Setelah dia memantapkan dirinya di langit, dia memelototi Jitian Sing dari jauh. Ada kebencian yang kuat dan niat membunuh di matanya. Binatang buas! Anda bukan dari suku saya. Anda seorang manusia. Meskipun dia terluka oleh Jitian Sing, luka di punggungnya sangat dalam hingga tulangnya terlihat. Namun, cedera semacam ini tidak ada artinya baginya. Dia dengan cepat menekannya dengan teknik rahasia. Apa yang benar-benar membuatnya marah adalah ketika Jitian Sing menggunakan teknik pedang ini, dia mengekspos aura zona spiritual manusia. Komandan Iblis Barbar Langit memelototinya dengan ekspresi sedingin es dan berteriak dengan suara gelap, Siapa kamu? Bajingan kecil. Mengapa Anda berpura-pura menjadi salah satu orang saya? Jitian Sing diam-diam mengedarkan kultifasinya dan menyesuaikan napasnya. Dia mengambil kesempatan untuk meminum dua pil obat tingkat jiwa untuk memulihkan kekuatan sihirnya. Dia mengerutkan bibirnya dan tidak mengatakan apa-apa. Dia menatap Komandan Iblis Barbar Surga dengan dingin dan menolak untuk mengakuinya. Saat Komandan Iblis Barbar Surga mengutuk, dia menggunakan kekuatan spiritualnya untuk melakukan teknik rahasia mata jahat untuk memeriksa zona spiritual Jitian Sing. Segera, dia merasakan sesuatu yang tidak biasa. Ekspresinya berubah dan dia berpikir, kekuatan spiritual dan aura anak ini sudah tidak asing lagi. Saya pikir saya pernah melihat mereka di suatu tempat sebelumnya. Dia pasti pembangkit tenaga manusia yang menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mengambil alih tubuh Olong. Dia berpura-pura menjadi Olong dan diam-diam menculik Saintes. Pembangkit tenaga manusia yang berada di sekitar tingkat kelima dari Soul Cultivision Realm terkenal. Ben Suai pasti pernah mendengar tentang mereka. Orang ini mempertaruhkan nyawanya untuk masuk ke Sein Mountain dan Saintes, istana untuk menyelamatkan Yun Yao. Dia pasti sangat dekat dengan Yun Yao. Tubuh Heaven Barbarian Demonic Commander bergetar saat dia memikirkan sesuatu. Mungkinkah dia ayah Yun Yao, Yun Zhongki, kepala istana Cloud Spirit Palace? Kekuatan Yun Zhongki berada di sekitar tingkat kelima dari Soul Cultivision Realm. Ben Suai pernah bertarung dengannya sebelumnya, jadi diakrab dengan kekuatan spiritualnya. Tidak, kekuatan spiritual orang ini bukanlah milik Yun Zhongki. Teknik rahasia yang dia gunakan sepertinya juga bukan teknik Yun Zhongki. Lalu siapa dia? Siapa yang akan mempertaruhkan hidup mereka untuk masuk ke Sein Mountain untuk menyelamatkan Yun Yao? Mungkinkah dia Jitian Singh? Itu tidak mungkin. Jitian Singh hanya berada di tingkat ke-8 atau ke-9 dari tahap asal langit. Bagaimana dia bisa mencapai tingkat ke-5 dari Soul Cultivision Realm dalam waktu sesingkat itu? Komandan Iblis Barbar Surga mengerutkan kening saat dia menganalisis situasinya. Semakin dia memikirkannya, semakin dia bingung. Jitian Singh melihat bahwa Heaven Barbarian Demonic Commander tertinggelam dalam pikirannya, jadi dia mengambil kesempatan untuk menyerang lagi. Pedang Pembelah Langit Dia memegang pedang yang patah dengan kedua tangan dan menuangkan kekuatan spiritual yang paling kuat. Dia melepaskan serangan paling kuat dan menebas Pedang Raksasa yang bisa membelah langit dan bumi. Itu adalah persatuan manusia dan alam. Itu adalah serangan paling kuat setelah gaya menggambar pedang. Pedang Raksasa yang panjangnya 100 meter berwarna emas dan putih. Itu jatuh dari langit dan menebas Heaven Barbarian Demonic Commander. Pada saat itu, Ki Iblis di langit dihilangkan. Langit menjadi cerah dan bersih. Komandan Iblis Surga Barbar datang ke dirinya sendiri segera. Dia memandangi Pedang Raksasa itu dengan serius dan berteleportasi untuk menghindarinya. Suara mendesing. Dia berteleportasi seribu meter ke kiri dan menghindari serangan Pedang Raksasa itu. Dia pernah terluka sebelumnya, jadi dia tidak berani santai. Dia berteleportasi sejauh seribu meter lagi, berusaha menjauh sejauh mungkin dari Pedang Raksasa itu. Meski begitu, Pedang Raksasa Pembelas Surga telah mengunci aura jiwa ilahinya dan itu masih menebasnya dari jarak dua ribu meter. Bang! Dengan suara keras, Heaven Barbarian Demonic Commander terlempar lagi. Seribu tujuh puluh delapan. Cedera Sky Barbarian Demon Commander memburuk lagi. Dua luka di punggungnya panjangnya setengah meter. Mereka begitu dalam sehingga tulangnya bisa terlihat. Darah Iblis terus menyembur keluar. Untuk saat ini, dia hanya bisa melakukan teknik rahasia untuk menekan lukanya dan menghentikan pendarahan. Setelah menderita luka berat seperti itu, kekuatan tempurnya sangat berkurang. Kekuatannya juga terkuras. Dia sangat marah sehingga dia hampir menjadi gila. Matanya melonjak dengan api amarah yang mengamuk, dan menjadi merah tua seperti darah. Kamu bajingan, Ben Suai akan mengulitimu hidup-hidup dan membiarkanmu mengalami semua jenis rasa sakit dan siksaan. Dia menatap Jitian Singh dan mengutuknya dengan kejam. Saat dia mengatakan itu, dia melambaikan telapak tangannya dan melakukan teknik rahasia untuk mengendalikan kekuatan wilayah jiwa ketuhanannya. Dia membentuk ribuan pedang berdarah dan bayangan iblis. Jelas, dia benar-benar gila. Dia akan melakukan gerakan pamungkasnya dengan sekuat tenaga. Wajah dan hati Jitian Singh terasa berat. Dia menatapnya dengan hati-hati, mencari kesempatan untuk menyerang. Meskipun dia telah melukai komandan iblis barbar langit, dia tahu betul bahwa dia bukan tandingan komandan iblis barbar langit. Bentuk penggambar pedang dan pedang pembelah langit adalah jurus pamungkasnya yang paling kuat. Namun, dia tidak bisa melukai Sky Barbarian Demon Commander setelah melakukan dua jurus pamungkas ini secara berurutan. Dia bahkan tidak bisa menghancurkan tubuh Sky Barbarian Demon Commander. Jika itu adalah teknik rahasia biasa, akan lebih sulit untuk melukai komandan iblis barbar langit. Komandan iblis barbar langit belum melakukan gerakan pamungkasnya. Begitu dia melakukannya, itu akan menghancurkan bumi. Karena aku bukan tandingan Sky Barbarian Demon Commander, aku tidak bisa membuang banyak waktu dengannya. Dua komandan iblis lainnya pasti sedang dalam perjalanan. Jika aku ditahan oleh komandan iblis barbar langit, aku pasti akan terbunuh ketika tiga komandan iblis lainnya menyerangku. Aku harus keluar dari wilayah jiwa ketuhanannya secepat mungkin dan mengusirnya. Ji Tian Xing menganalisis dalam hatinya. Dia melihat sekeliling dengan cemas, mencari terobosan. Pada saat ini, kekuatan komandan iblis barbar langit telah mencapai puncaknya. Dia melakukan gerakan pamungkasnya. Tujuh bintang tarian iblis dari langit. Dia melambaikan telapak tangannya secepat kilat. Dia mengendalikan kekuatan besar wilayahnya dan melepaskan kekuatan mengerikan yang menekan dunia. Itu menekan Ji Tian Xing. Pada saat yang sama, bila berdarah raksasa, sinar pedang, dan bayangan tombak yang menutupi langit, bercampur dengan tujuh matahari berdarah dan sembilan naga iblis berdarah, melesat ke arah Ji Tian Xing. Pada saat itu, seluruh domain spiritual berada dalam kekacauan. Itu benar-benar terendam oleh cahaya merah gelap, berubah menjadi dunia darah. Ji Tian Xing ditekan oleh kekuatan domain yang menakutkan, tidak bisa bergerak satu inci pun, tidak bisa menghindari serangan yang memenuhi langit. Bahkan teknik pertempuran jiwa pedang yang dia ciptakan tidak memiliki tempat untuk digunakan saat ini. Dia tidak bisa menggunakannya sama sekali. Puluhan ribu pedang raksasa berwarna merah darah, lampu pedang, dan bayangan tombak adalah yang pertama menyerang, menyelimuti sosoknya. Pada saat kritis ini, dia hanya bisa melebarkan sayap emasnya untuk melindungi dirinya sendiri. Sayap Raja Wali Emas Boom 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 Cahaya pedang dan gambar pedang yang luar biasa terus-menerus membombardir sayap emas, menghasilkan suara keras yang mengguncang langit. Sayap emas bergetar terus-menerus, menciptakan lapisan riak, dan cahaya kemasan menjadi redup. Ji Tian Xing dipukuli sampai dia terhuyung-huyung dan jatuh dari langit ke tanah. Segera setelah itu, tujuh bola cahaya berwarna merah darah yang seperti matahari terik dan sembilan naga iblis berwarna merah darah yang panjangnya seribu meter juga turun dari langit. Boom 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 Boom. Serangkaian suara teredam lainnya meledak, mengguncang dunia. Ji Tian Xing benar-benar tenggelam oleh matahari berdarah dan naga iblis. Sayap Raja Wali Emas meredup dan masuk kembali ke tubuhnya setelah kekuatannya habis. Kemudian, dia diledakkan dari langit dan menabrak lapangan es di bawah. Diiringi dengan suara retakan, medan es dalam radius puluhan mil hancur berkeping-keping. Kristal es meledak ke langit, pecahan darah menutupi langit, dan bebatuan serta bumi berwarna coklat tua terlihat. Ji Tian Xing terbaring di reruntuhan, berlumuran darah. Tubuhnya gemetar, dan napasnya menjadi lebih lemah. Akhirnya, badai yang melanda dunia menghilang, dan cahaya berdarah yang menutupi langit menghilang. Ji Tian Xing berjuang sebentar, mengibaskan tanah dan bebatuan yang menguburnya, dan terbang kembali ke langit. Rambutnya acak-acakan, dan tubuhnya dipenuhi luka. Tulang putihnya terlihat, dan darah terus mengalir keluar. Tubuh iblis ini penuh dengan lubang dan berada di ambang kehancuran. Jika dia tidak menggunakan tubuh aslinya, dia harus menggunakan banyak kekuatan sihir untuk menekan lukanya. Pada saat ini, komandan iblis barbar langit berdiri tinggi di langit dan menatapnya, tertawa terbahak-bahak. Hahaha, Ben Suai akhirnya tahu. Tidak peduli seberapa baik Anda bersembunyi, Anda tidak bisa lepas dari mata Ben Suai. Ben Suai akhirnya tahu siapa kamu. Api berdarah melonjak ke seluruh tubuhnya, dan dia menatap Ji Tian Xing dengan mata satu-satunya. Dia berkata dengan nada mengejek dan kejam, Aku tidak mengharapkan ini. Ji Tian Xing, Ini kamu, bajingan kecil. Anda telah mencapai alam pemurnian roh hanya dalam beberapa bulan. Itu luar biasa. Pantas saja kau tidak takut mati dan berani datang ke gurun utara dan masuk ke gunung suci sendirian untuk menyelamatkan istrimu, Yun Yao. Ben Suai khawatir tidak dapat menemukan Anda. Saya tidak berharap Anda datang kepada saya sendiri. Tidak ada keraguan bahwa komandan iblis barbar langit telah mengetahui identitas Ji Tian Xing. Dia curiga bahwa naga blunder itu mungkin adalah Ji Tian Xing yang menyamar. Ketika dia melihat Golden Rock Unfurling Wings, dia yakin naga blunder itu adalah Ji Tian Xing. Meskipun jawabannya mengejutkan dan tidak dapat dipercaya baginya, dia tetap tidak dapat mempercayainya. Tapi dia percaya bahwa itu adalah kebenaran. Wajah Ji Tian Xing sangat suram, dan tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia tahu bahwa begitu dia menggunakan kekuatan roh ilahi untuk melawan komandan iblis barbar langit, identitasnya akan terungkap. Sekarang komandan iblis barbar langit telah mengenalinya, dia tidak terkejut. Itu hanya masalah waktu. Dia memutuskan untuk tidak bersembunyi lagi dan menyerah pada tubuh blunder dragon. Setelah roh ilahinya meninggalkan tubuhnya, ia kembali ke tubuh aslinya. Swash! Cahaya putih menyala, dan tubuh asli Ji Tian Xing muncul di langit. Dia mengenakan jubah putih, dan rambut panjangnya menutupi bahunya. Wajahnya tampan, dan tubuhnya tinggi dan lurus. Dia tampak seperti seorang jenius tiada taraf. Komandan iblis barbar langit, jadi bagaimana jika kamu telah melihat identitasku? Kamu tidak cukup kuat untuk menghentikanku, apalagi membunuhku. Ji Tian Xing menatap komandan iblis barbar langit dengan dingin dan berteriak dengan niat membunuh. Pada hari pernikahanku dengan Yun Yao, kamu mengikuti Raja Iblis untuk membunuh kami dan menculik istriku, Yun Yao. Aku tidak akan pernah melupakan perseteruan darah ini selama sisa hidupku. Suatu hari, saya akan membayar Anda kembali seratus kali lipat. Kemudian, dia mengangkat lengan kirinya, yang semerah magma, dan menamparkan telapak tangan besar yang menyala. Membakar telapak langit. The Burning Sky Palm, yang sebesar gunung, membanting ke arah sky barbarian demonic commander dengan kekuatan penghancur. Api merah yang mengamuk mengubah daerah sekitarnya menjadi lautan api. Komandan iblis barbar langit tampak ketakutan. Dia dengan cepat menggunakan teknik rahasia untuk memblokir Burning Sky Palm. 1079. Ledakan. Di tengah suara yang keras dan teredam, sebuah lubang terbuka di penghalang cahaya berwarna merah darah yang menutupi beberapa puluh kilometer di langit. Alam jiwa ilahi yang dibentuk oleh Komandan Iblis barbar langit dengan mata Dharma jiwa ilahinya memang kuat. Namun, rana itu lebarnya puluhan mil. Bagaimana itu bisa memblokir pedang ki yang tak tertandingi dari bentuk undian pedang? Ketika lubang sepanjang 10 meter muncul, Jitiansing terbang tanpa ragu. Dia melewati lubang dan melarikan diri dari alam jiwa ilahi. Dia siap dan tidak ingin terjerat dengan Komandan Iblis barbar langit. Dia hanya ingin keluar dari sini dan menyingkirkan Komandan Iblis barbar langit. Desir. Setelah dia melarikan diri dari alam jiwa ilahi, dia segera mengeluarkan pedang Dharma jiwa ilahi miliknya. Dia menginjak pedang emas sepanjang 3 meter dan terbang ke selatan. Di alam jiwa ilahi, telapak tangan pembakaran langit menghantam Komandan Iblis barbar langit dan menerbangkannya. Meskipun dia telah memblokir kekuatan menakutkan dari Sky Burning Palem dan hanya terluka ringan, dia tertunda. Namun, dia telah tertunda dan tidak dapat menghentikan Jitiansing melarikan diri. Ketika dia keluar dari api, Jitiansing telah melarikan diri dari alam jiwa ilahi dan berada 20 mil jauhnya. Bajingan. Jitiansing, bajingan jahat dan tercelah, Marshal ini pasti akan mengulitimu hidup-hidup dan mencabut tendonmu. Komandan Iblis barbar langit mengutup dengan marah. Dia segera menyingkirkan Divine Soul Realm dan mulai mengejar Chen Fan. Sayangnya, Jitiansing telah membuka jarak 30 mil di antara mereka. Bahkan jika dia menggunakan kekuatan harta karun Dharma tingkat jiwa untuk mengejar Jitiansing, dia tidak dapat menyusulnya dalam waktu singkat. Keduanya melesat melintasi langit satu demi satu, terbang menuju selatan dengan kecepatan cahaya. 30 menit setelah mereka pergi, dua awan Iblis Raksasa dan cahaya merah muncul di langit dan terbang ke arah mereka dengan kecepatan kilat. Awan Iblis yang sehitam tinta dan menutupi area seluas 10 mil dibentuk oleh Komandan Iblis Mingye. Cahaya merah tua dibentuk oleh Komandan Iblis kedua, putus jiwa. Keduanya menerima berita itu dan bergegas untuk membunuh Jitiansing terlepas dari konsekuensinya. Mereka masih ribuan mil jauhnya dari Sky Barbarian Demon Commander dan Jitiansing. Namun, keduanya lebih kuat, dan kecepatan terbang mereka lebih cepat. Mereka perlahan menutup jarak di antara mereka. Dalam empat atau lima hari lagi, mereka akan menyusul Jenderal Iblis Barbar Langit dan Jitiansing. Jitiansing menginjak pedang emas jiwa ilahi dan terbang terus-menerus di langit selama dua hari. Selama periode waktu ini, dia tidak lagi menghadapi serangan dari klan Iblis. Lagi pula, dia sudah lolos dari pengepungan. Meskipun suku-suku di sekitarnya telah menerima perintah dari Kaisar Iblis dan Komandan Iblis, dan berusaha menghentikannya, Kaisar Iblis dan Komandan Iblis masih berusaha yang terbaik. Namun, jumlah ahli dari suku-suku itu sedikit, dan tersebar ke segala arah. Tidak mungkin bagi mereka untuk mencegatnya. Dia terbang tanpa henti, tidak berani bersantai sama sekali. Meskipun pedang emas jiwa ilahi telah menghabiskan terlalu banyak kekuatannya dan cahaya kemasannya semakin redup, dia tidak berani berhenti. Meski fisik dan mentalnya lelah dan lemah, dia tidak berani beristirahat. Lagi pula, Komandan Iblis Barbar Langit telah mengekor sejauh puluhan mil. Setelah dua hari dua malam pengejaran, kekuatan Komandan Iblis Barbar Langit telah sangat terkuras. Dia secara bertahap melambat, dan jarak antara dia dan Ji Tian Xing meningkat. Namun, sebelum dia bertindak, dia telah membuat perintah militer kepada Raja Iblis. Jika dia tidak bisa menangkap Ji Tian Xing hidup-hidup, dia harus bunuh diri sebagai permintaan maaf. Oleh karena itu, dia tidak akan menyerah apapun yang terjadi. Dia bersumpah untuk mengejar Ji Tian Xing bahkan jika dia harus mengejarnya sampai ke ujung bumi. Dia buru-buru mengeluarkan harta ajaib dan menggunakannya untuk terbang secepat mungkin. Itu adalah harta Dharma terbang. Itu adalah kapal terbang hitam dan kuno. Kapal terbang itu seperti perahu kecil. Panjangnya 10 meter dan lebar 3 meter. Ada dua pasang sayap hitam di kapal itu, dan itu tampak seperti capung yang diperbesar berkali-kali. Komandan Iblis Barbar Langit tinggal di kapal terbang dan terus mengisi formasi kapal terbang dengan kristal darah dan batu permata untuk memberikan energi yang sangat besar bagi kapal terbang. Kapal terbang itu bersinar dengan cahaya darah yang menyilaukan dan terbang melintasi langit dengan kecepatan kilat, mengejar Ji Tian Xing dengan kecepatan yang sangat cepat. Jarak antara keduanya mulai menyusut lagi. Namun, menggunakan kapal terbang menghabiskan banyak energi. Itu menghabiskan ratusan kristal darah dan batu permata setiap 2 jam. Sumber daya di Gurun Utara sangat buruk. Bahkan seorang ahli seperti Komandan Iblis Barbar Langit tidak memiliki cukup batu permata dan sumber daya disakunya. Dia mengejar Ji Tian Xing dengan kapal terbang selama 2 hari dan akhirnya berhasil menyusulnya. Dalam 2 hari ini, kapal terbang telah menghabiskan 20 ribu batu permata dan 10 ribu kristal darah. Komandan Iblis Barbar Langit hanya memiliki begitu banyak sumber daya di cincin interspatialnya, dan mereka hampir habis. Dia sangat marah sehingga dia hampir muntah darah. Setelah mengejar Ji Tian Xing, dia menyerang dengan marah dan bersumpah untuk mencabik-cabik Ji Tian Xing. Suosh! Dia keluar dari kapal terbang dan berdiri di depan Ji Tian Xing. Setelah menyingkirkan kapal terbang, dia mengeluarkan sepasang pedang Iblis Ungu Tua dan menyerang Ji Tian Xing dengan niat membunuh. Ji Tian Xing, dasar B-Asteris Start. Ben Suai akan mengulitimu hidup-hidup. Komandan Iblis Barbar Langit meraung dengan marah. Dia mengayunkan pedangnya dan melepaskan rentetan pedang berwarna merah darah ke arah Ji Tian Xing. Ji Tian Xing juga tidak menahan diri. Dia segera melakukan gerakan pamungkasnya dan melakukan serangan balik. Petir! Dia membuka mata ketiga di dahinya. Energi petir yang merusak dilepaskan dari mata biru-birunya. Kabum! Pilar cahaya petir setebal tangki air muncul dan menghancurkan pancaran pedang darah di langit, menenggelamkan Komandan Iblis Barbar Langit. Dengan suara teredam, Komandan Iblis Barbar Langit diledakan 10 mil jauhnya dan jatuh ke Gunung Salju di bawah. Ledakan! Gunung Salju yang tingginya ribuan kaki hancur berkeping-keping olehnya. Kerikil dan salju beterbangan kemana-mana. Tubuhnya hangus seperti arang dengan asap hitam mengepul darinya. Masih ada busur petir yang berkedip di sekelilingnya. Dia tidak terbunuh oleh petir dan tubuhnya tidak hancur. Namun, dia mati rasa dan tidak berdaya. Dia dimutilasi parah dan tampak menyedihkan. Ah! Komandan Iblis Barbar Langit merangkak keluar dari reruntuhan dan terbang ke langit sambil berteriak dan mengumpat histeris. B-Asteris Sial! B-Asteris Sial! Anda reptil! Ben Suai akan melawanmu sampai mati! Dia mengamuk di tempat. Dia melepaskan semua kekuatannya dan melakukan gerakan pamungkasnya untuk melawan Jitian Singh sampai mati. Segel Iblis Kuno Dia melambaikan kedua telapak tangannya, melakukan segel tangan misterius dan misterius, membentuk segel cahaya berwarna merah darah yang turun dari langit dan jatuh dari langit. Segel berwarna merah darah yang dibentuk oleh kata-kata Iblis Kuno melepaskan kekuatan misterius yang menekan Jitian Singh. Puff! Jitian Singh tertangkap basah. Dia memuntahkan darah dan wajahnya menjadi pucat. Kemudian, ratusan segel setan turun dan menenggelamkannya. Pada saat kritis, dia memasuki dunia pedang tanpa ragu dan bersembunyi di peaceful soil city. Bang! 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 Segel Iblis yang tak terhitung jumlahnya turun. Kekuatan misterius menghantam pedang yang patah, Burial of Heaven, dan suara keras terdengar. Namun, pedang yang patah itu tidak terluka. Itu masih kuno, hitam, dan dingin. Komandan Iblis Barbar Surga tidak akan bisa menghancurkan pedang yang patah bahkan jika dia menggunakan semua keterampilan dan tekniknya. 1080. Suara mendesing. Burid Heaven mengarahkan pedang yang patah dan melesat melintasi langit seperti aurora, terbang ke arah selatan. Dalam sekejap mata, pedang yang patah itu telah terbang sejauh 20 mil, mengguncang komandan Iblis Biadab Langit. Lagi pula, pedang yang patah itu adalah harta Dharma tingkat jiwa tingkat tertinggi. Itu sangat dekat dengan artefak ilahi tingkat jiwa primordial. Kecepatan terbangnya luar biasa cepat. Pada saat komandan Iblis Biadab Langit menyadari apa yang sedang terjadi, pedang yang patah itu sudah berada 25 mil jauhnya. Kemudian, komandan Iblis Biadab Langit harus mengeluarkan kristal darah dan permata untuk menggerakkan kapal terbang sehingga dia bisa terus mengejar Jitian Sing. Hanya dalam setengah hari, sumber daya yang tersisa di cincin luar angkasa tak terbatasnya habis. Namun, dia masih tidak bisa mengejar Jitian Sing. Mereka terpisah puluhan mil. Kapal terbang kehilangan dukungannya dan segera berhenti terbang, secara bertahap berhenti. Marsikal Iblis Barbar Surga tidak hanya gagal menangkap Jitian Sing, tetapi dia juga telah menggunakan semua sumber daya yang telah dia kumpulkan selama bertahun-tahun. Selain itu, dia telah dipukuli hingga babak belur oleh Jitian Sing dan menderita luka serius. Dia sangat marah hingga paru-parunya hampir meledak. Dia menggertakkan giginya karena marah, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia hanya bisa menahan kapal terbang dan mengepakkan sayapnya untuk terus mengejar Jitian Sing. Hasilnya jelas. Kecepatannya jauh lebih lambat daripada pedang patah, dan tidak butuh waktu lama baginya untuk tertinggal. Pedang yang patah terbang ke arah selatan tanpa halangan apapun. Itu tidak diblokir atau diblokir lagi. Di dunia di dalam pedang, Jitian Sing tinggal di sebuah istana di kota bumi yang damai untuk menyembuhkan lukanya. Istana adalah sebuah bangunan di kediaman tuan kota. Hanya dia, Yun Yao, Ji Ke, Naga Hitam Kecil, dan Qian Yue yang tinggal di sana. Raja Gunung Emas secara khusus membangun tempat ini untuk mereka. Itu sangat mewah dan nyaman. Jitian Sing tinggal di ruang rahasia yang dipenuhi ki spiritual. Dia mengambil beberapa eliksir tingkat jiwa untuk menyembuhkan lukanya dan memulihkan kekuatan dharmiknya. Yun Yao sedang berkultivasi di ruang rahasia di sebelahnya. Cedera jiwanya sudah sembuh sebesar 50%. Kondisi jiwa dan mentalnya akan kembali normal dalam 7 atau 8 hari paling lama. Namun, dengan darah iblis yang mengalir di sekujur tubuhnya, tubuhnya perlahan menjadi iblis. Jike, Naga Hitam Kecil, dan Qian Yue semuanya mengasingkan diri, mencoba yang terbaik untuk meningkatkan kekuatan mereka. Sangat cepat, siang dan malam berlalu. Jitian Sing berkultivasi dalam pengasingan sepanjang hari. Luka-lukanya telah sembuh 80%, dan kekuatannya juga telah kembali ke puncaknya. Baru saat itulah dia meninggalkan dunia pedang dan muncul di langit. Saat ini, dia masih berada di pedalaman gurun utara, di atas gunung es dan lapangan salju. Pedang patah melayang di depannya, auranya sedikit lebih lemah dari sebelumnya. Dia tidak perlu meminta Burial of Heaven untuk menebak bahwa pedang yang patah itu pasti telah menghabiskan banyak Yuan Qi setelah terbang selama 2 hari. Sekarang Marsikal Iblis Barbar Langit telah diguncang, dia tidak lagi terburu-buru untuk melarikan diri. Saat dia terbang, dia bertanya kepada pemakaman surga, pemakaman surga, apakah Anda telah dicegat atau dikepung dalam 2 hari terakhir? Suara The Burial of Heaven terdengar di benaknya. Dia menjawab dengan tenang, saya belum. Dengan kecepatan saya, selain Demon Marsals, tidak ada yang bisa menemukan atau mencegat saya. Namun, selama penerbangan saya, saya telah melihat Ras Iblis mencari kemana-mana beberapa kali. Tampaknya mereka di sini untuk mencegat kita. Mendengar ini, Ji Tianxing segera mengerutkan kening dan berkata dengan ekspresi serius, tampaknya Marsikal Iblis Barbar Langit pasti telah mengirim berita itu kembali dan melaporkannya ke Raja Iblis. Raja Iblis telah memerintahkan suku yang tak terhitung jumlahnya untuk mengirimkan ahli untuk mencari dan mencegat saya. Pemakaman surga menganggup dan berkata dengan suara rendah, Tianxing, Gurun Utara adalah wilayah Ras Iblis. Ada banyak suku dan kota. Selama Raja Iblis memberikan perintah, dia dapat menggunakan metode komunikasi khusus untuk menyebarkan berita ke seluruh Gurun Utara dalam dua atau tiga hari. Saya pikir Raja Iblis akan marah ketika dia tahu bahwa andalah yang menculik saintes. Dia pasti akan memasang jaring yang tak terhindarkan terlebih dahulu untuk menangkapmu dan tidak pernah membiarkanmu melarikan diri dari Gurun Utara. Ji Tianxing mencibir dengan ekspresi mengejek, jadi bagaimana jika Raja Iblis memuntahkan darah karena marah? Saya sudah jauh dari Istana Iblis Surgawi. Dia tidak bisa menemukanku sama sekali. Selain itu, selain Raja Iblis dan tiga Marsikal Iblis, siapa yang bisa menghentikanku? Saya harus bergegas kembali ke wilayah tengah dan menemukan cara untuk menyingkirkan darah Iblis dan tubuh Iblis untuk Yao Yao. The Burial of Heaven terdiam beberapa saat dan berkata dengan suara rendah, Tianxing, kekuatan ras Iblis dan jumlah ahlinya jauh di luar imajinasimu. Raja Iblis dan Marsals Iblis jauh lebih dari ahli ras Iblis di alam penyempurnaan roh. Jangan lupa, selain Kaisar Iblis kuno, ada dua Raja Iblis lain yang telah menyatakan diri sebagai Kaisar Iblis. Mereka juga memiliki sejumlah besar ahli di bawah komando mereka. Selain itu, Raja Iblis pasti telah memerintahkan ahli yang tak terhitung jumlahnya untuk bergegas ke selatan Gurun Utara dan menunggu Anda masuk ke dalam perangkap. Kalaupun bisa melintasi Gurun Utara dengan lancar, akan sangat sulit bagimu untuk melintasi perbatasan, apalagi kembali ke wilayah tengah dengan selamat. Mendengar pengingat Burial of Heaven, Jitian Singh merenung sejenak dan mengangguk, kamu benar. Dengan sifat dan metode Raja Iblis, dia pasti akan melakukan itu. Lagi pula, tempat ini tidak jauh dari kota Gunung Putih. Jika yang terburuk menjadi yang terburuk, saya akan menyelinap ke White Mountain City dan meminta informasi ketika saya lewat. Burial of Heaven setuju dengan idenya dan memperingatkan, menyelinap ke kota untuk meminta informasi sangat berbahaya. Anda harus berhati-hati. Saya sangat khawatir suku dan kota besar telah membangun susunan teleportasi. Dalam hal ini, Demon Marsals dan sejumlah besar ahli akan dapat mencapai kota Gunung Putih atau Selatan terlebih dahulu dan menunggu di sana untuk mencegat Anda. Jitian Singh tidak terbiasa dengan susunan teleportasi. Ketika dia dan Kun Wu pergi ke pengadilan Kekaisaran Ras Monster di hutan Belantara Barat, mereka pergi dari Star Moon Manor di luar kota wilayah tengah ketujuan mereka melalui pesawat ulang-alik melonjak ibu anak. Jika suku-suku besar dan kota-kota utama Ras Iblis telah membangun susunan teleportasi, salah besar. Dengan berat hati, ia tetap waspada dan terus terbang ke arah selatan. Empat jam kemudian, malam tiba. Jitian Singh terbang ke Gunung Bersalju yang luas dan berhenti di langit. Seratus mil di depannya adalah kota Pegunungan Putih yang dikelilingi Pegunungan Bersalju. Dia tidak gegabuh memasuki White Mountain City. Pertama, dia bersembunyi di Pegunungan Bersalju di luar kota dan diam-diam mengamati situasi di kota. Sekitar satu jam kemudian, dia melihat bola cahaya darah merah gelap terbang keluar dari White Mountain City. Bola cahaya darah itu terbang melintasi langit malam dan menuju ke Gunung Bersalju tempat Jitian Singh bersembunyi. Ketika dia semakin dekat, dia dapat dengan jelas melihat bahwa ada beberapa ahli ras iblis di alam asal langit dalam bola cahaya darah itu. Di antara mereka, kedua pemimpin itu mengenakan baju besi dan helm. Mereka tampaknya adalah komandan penjaga dan jenderal iblis. Enam ahli ras iblis lainnya, menilai dari pakaian mereka, tampaknya adalah tetua dan pendeta dari beberapa suku. Tim ini terbang di atas Gunung Bersalju dan dengan santai terbang di langit. Semua orang menyebar dan melepaskan kesadaran spiritual mereka, seolah mencari sesuatu. Jitian Singh segera menebak bahwa orang-orang ini kemungkinan besar sedang menjalankan suatu misi, dan kemungkinan besar itu terkait dengannya. Oleh karena itu, dia diam-diam mengikuti di belakang tim, menunggu kesempatan untuk bergerak. Dia ingin menangkap para ahli ras iblis itu dan mendapatkan beberapa informasi dari mereka. Setengah jam kemudian, tim terbang lebih dari 300 mil jauhnya dari White Mountain City. Terima kasih.